Intro Selamat pagi Pemirsa, mudik ke kampung halaman memang selalu spesial Ingatan masa kecil, kesederhanaan dan kehangatan keluarga terjalin erat menjadi satu Kini libur lebaran sudah usai Saatnya para perantau untuk meninggalkan kampung halaman Berbekal oleh-oleh sejuta kesan dan energi positif hasil kebersamaan dengan kerabat terdekat Pemirsa nilai editorial media Indonesia di sehari ini Senin 24 April 2023 Dengan tema produktif pasca mudik bersama saya Leonard Samosir Para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi Kang Ade selamat pagi Selamat pagi Leo Minal Aydin maaf izin ya Kang ya Terima kasih Kita baru ketemu lagi sekarang Dan ini sesuatu yang sebenarnya mungkin adalah tradisi tahunan Bukan mungkin sih memang tradisi tahunan Setelah sekian tahun kita tidak bisa mudik Dan setelah mudik yang paling berat adalah kembali lagi Kembali lagi Kembali lagi harus bekerja keras dan sebagainya Tapi sebelum kita bahas itu Kang Ade dan pemirsa Kang Ade dan pemirsa nilai editorial media Indonesia itu hari ini Senin 24 April 2023 Produktif pasca mudik Produktif pasca mudik Pulang ke kampung halaman Selalu spesial terutama di saat lebaran Ingatan masa kecil Kesederhanaan dan kehangatan keluarga terjalin berkelindan Bukan berlebihan ketika orang mengatakan bahwa kampung halaman adalah tempat semua cerita dimulai Kini libur lebaran telah usai Saatnya para perantau meninggalkan kampung halaman Berbekal oleh-oleh sejuta kesan dan energi positif Hasil kebersamaan dengan kerabat dan handai tolan Begitulah kehidupan Ada pertemuan, ada perpisahan Ada mudik, ada pula balik Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadisa Jumpa Pers secara daring Minggu 23 April kemarin Mengatakan Prediksi pemerintah sudah tepat terkait dengan jumlah pemudik 2023 Yakni sekitar 123,8 juta orang Secara berkelombang Mereka akan balik ke tempat asal Betapa luar biasanya ketika ratusan juta orang menyerap energi positif dari kampung halaman Kemudian menularkan kesesama di tempat mereka selama ini tinggal dan bekerja Amat disayangkan Manakala energi tersebut sia-sia Terbuang-buang saja Tidak ada gunanya Alhasil Tidak ada alasan membolos bekerja dengan dalih Masih di kampung atau kelelahan Setelah mudik Para perantau harus tahu bahwa bekerja keras sangat dibutuhkan Indonesia saat ini Mereka harus menjalarkan energi positif bagi peningkatan produktivitas masyarakat Suka tidak suka harus diakui Indonesia dari sisi produktivitas belum membanggakan Japan External Trade Organization atau JETRO Pada 2020 menyurvey 13.458 perusahaan di ASEAN Termasuk 614 perusahaan di Indonesia Ternyata produktivitas pabrik di negeri ini berada di posisi 7 Indonesia berada di bawah Filipina Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Malaysia Data lain juga bisa disodorkan untuk mengulas tentang lemahnya produktivitas Indonesia Berdasarkan ASEAN Productivity Organization atau APO tahun 2020 Indonesia berada di urutan kelima di bawah Singapura Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand Semangat dari kampung halaman itulah yang sedikit banyak diharapkan Dan dapat mengubah data dan buram tersebut Pulang dari liburan, semangat terdongkrak, bekerja lebih bergairah dan terarah Bergotong royong demi majunya Indonesia Apalagi banyak agenda yang harus dikerjakan bersama-sama terutama dalam memulihkan ekonomi Yang masih melambat sebagai dampak krisis global Krisis ini membuat harga komoditas pangan dan energi menjadi gila-gilaan Dan perlahan-lahan bergeser menggerogoti sektor keuangan Sektor keuangan global menjadi terganggu Imbas pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara untuk meredam dampak krisis sebelumnya Lantaran pandemi COVID-19 Serta ketegangan geopolitik seperti Perang Rusia-Ukraina Itu semua membutuhkan kesadaran para pemudik untuk bersedia menjadi medium perubahan Kesadaran memiliki peran sentral Ia penentu persepsi seseorang baik dalam cara memandang diri sendiri dan dunia Tanpa kesadaran yang terjadi malah bermalas-malasan sepulang liburan Ini tentu tidak boleh terjadi Selain aspek ekonomi, bangsa ini memiliki hajatan besar di bidang politik Memang akan dilaksanakan tahun depan Tapi sudah hitungan bulan Sepuluh bulan lagi Tepatnya 14 Februari 2024 akan diselenggarakan pemilu presiden Kosa kata persaingan akan menjadi lazim dikonsumsi hingga beberapa bulan ke depan Bahkan bukan mustahil bakal terjadi pembelahan Kalau masyarakat lupa Bahwa siapapun yang nanti menjadi presiden dan wakil presiden Ialah putra-putri terbaik bangsa Sekali lagi kita berharap momentum silaturohim ke kampung halaman di hari lebaran Tidak hilang begitu saja tanpa kesan Bangsa Indonesia harus kembali bersiap menjalani kerasnya hidup Sambil tetap menjaga kewarasan pasca lebaran Kuncinya energi positif harus ditularkan Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda Terkait dengan editorial pagi ini Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Sampai jumpa di Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan Mas Deni selamat pagi Selamat pagi Mas Riona Apa kabar? Sehat-sehat Mas Deni Minal Aydin Walfa Ijin ya Mohon maaf lahir batin Sama-sama Pak Mas Riona Mas Deni dalam semangat idul fitri ini kita berharap sebetulnya Para pemudik yang sekarang sedang berjalan kembali ke kota-kota tempat mereka merantau khususnya Itu menjadi lebih produktif Tapi pertanyaannya apakah ini sesuatu yang bisa terjadi Bisa dilaksanakan Kalau kita kaitkan misalnya ASN begitu Apakah ASN akan disiplin untuk tidak terlambat kembali ke kantornya Atau kalau Anda lihat masih susah itu terjadi Bagaimana Mas Deni? Harapannya selalu ada ya Mas Tinggal permasalahannya adalah Apakah ada sistem insentif yang jelas dan dipatuhi gitu Misal kalau ada aturan Kalau yang membolos Misalnya dipotong gaji Atau diturunkan jabatannya Itu pasti saya pikir akan ada Disiplin semua Akan ada perbaikan gitu Tapi permasalahannya kan selama ini aturannya ada Tapi pelaksanaannya paling hanya sedar teguran Dan yang paling parah adalah Ya pemakluman lah Maklum ini lagi lebaran semua Nah permakluman-pemakluman ini kan yang berat People move by incentive Kalau insentifnya salah Ya kita juga akan tahu hasilnya kayak apa Tapi sebetulnya kalau misalnya ya Kalau kita lihat kan masyarakat Indonesia ini Masyarakat yang sangat melihat Ketokohan para pemimpin Baik formal maupun informal Kalau itu dicontohkan dengan nyata Bagaimana para pemimpin formal dan informal Benar-benar disiplin Ketika waktunya harus kembali Itu benar-benar tepat waktu untuk masuk Entah di ASN atau swasta atau yang lain Itu bisa efektif tidak Membuat para pemudik Benar-benar disiplin dan kembali produktif Setelah mudik lebaran ini Mas Denny Ya tentu aja bisa ya Karena kan kita tahu bahwa Masyarakat kita masih ada patronage gitu ya Masih memandang atasan Nah kalau atasannya baik Ke bawahnya juga akan baik Permasalahannya kan ini ada aturan Atasannya nggak ngejalankan juga Gimana yang di bawah juga mau ikutin Itu kan jadi masalah Kalau kita lihat Sebetulnya kalau bicara Pemimpin tertinggi secara formal Kan kita lihat Presiden Jokowi Dodo Memberikan contoh-contoh yang Terkait dengan produktif pacar mudik ini Sebenarnya sudah baik Tapi kenapa ya Kok tidak turun sampai ke Kita-kita ini rakyat yang Di bawah ini Mas Denny Ya karena kan kalau Pak Jokowi Terlalu jauh ya Rentang kontrolnya ke bawah itu Terlalu jauh ya Kalau pentrinya Eslon 1 Eslon 2 Sampai ke bawahnya Itu bisa Seperti Pak Jokowi Ya harusnya bisa Dengan permasalahannya kan Pak Jokowi nggak bisa mengawasi seluruhnya Ini kan terlalu besar ya Oke Kalau begitu Apa yang kira-kira Selain tadi sistem insentif Disinsentif Apa yang kira-kira bisa membuat Para pemudik ini benar-benar Ketika kembali lagi Ke apa ya Ke kota-kota Tempat berjuang Mengadu nasibnya ini Bisa lebih produktif Katakanlah dari awal Bisa tepat waktu dulu Mas Denny Ya kalau saya sih Tetap Ke insentifnya tadi Ada aturan Aturannya dijalankan Dengan tegas gitu ya Jadi Tidak sekedar teguran Selama ini misalnya ASN kan Kalau disuasta kan jelas tuh Mas Denny Nah kalau misalnya Terlambat Bahkan terlambat aja gitu ya Bukan bolos Terlambat aja ada Sanksinya dihitung Per bulan Berapa kali terlambat Berapa kali dipotong gajinya Di ASN kan itu nggak berlaku Nah Kalau itu Bisa diberlakukan Sama di swasta Saya yakin Di ASN Juga bisa Di birokrasi kita Juga akan Efektif Seperti di swasta Masalah ini kan Insentifnya nggak sama Baik Sistem insentif Disinsentif Atau stick and carrot Ya sering disebut begitu Itu yang harus diterapkan Supaya para pemudik Menjadi produktif Pasca mudik Terima kasih Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Mas Denny Friawan Selamat pagi Mas Denny Pertanyaannya itu Kang Ade Negeri Atau bangsa Indonesia Yang katanya Serba guyup Segala sesuatu Bisa diselesaikan Dengan silaturahim Bagaimana Kemudian benar-benar Menerapkan stick and Carrot Untuk para pemudik Yang tidak disiplin Kembali ke Kota-kotanya Ya yang pertama adalah Penegakan aturan ya Penegakan disiplin Yang harus dilaksanakan Oleh pemimpin ya Atau kepala kantor Atau juga bos-bos di perusahaan Ini saya kira sangat penting ya Kalau kita bicara produktivitas Maka kita tidak lepas dari Bicara soal disiplin ya Disiplin itu harus Betul-betul ditegakkan Ada Ada Apa namanya Ada kedisiplinan Kemudian juga ada aturan main Di situ Misalnya kalau telat Sanksinya apa Apalagi kalau bolos ya Ini kan semua kan sudah ada Di perusahaan-perusahaan ya Di perusahaan Kemudian juga di kantor Juga sudah ada Hari Rabu besok Ini PNS Harus masuk kantor ya Masuknya di Rabu ya Rabu besok Bukan kembali dari kampung Rabu Bukan ya Bukan Jadi kita lihat besok Sanksinya seperti apa Kalau misalnya Kalau kita berkaca pada tahun lalu Misalnya Untuk sanksi ISN Misalnya Cuma teguran Lisan Lisan misalnya Itu mesti dinaikkan gitu Teguran tertulis Dan sebagainya Potong gaji Dan sebagainya Misalnya Sentimnya dipotong Tukinya dipotong Misalnya Jadi mesti ada peningkatan Sanks yang diterapkan Ketika tahun lalu Tidak mempan Untuk tahun ini Kalau misalnya terjadi Keterlambatan Ataupun mungkin bolos Misalnya Itu harus lebih tinggi lagi Sanksinya gitu Sehingga betul-betul Ada efek cirak disitu Nanti kita juga akan Bicarakan soal energi positif Yang dibawa setelah mudik Apakah itu bisa dipertahankan Tapi kita harus jadadah dulu Kang Adi dan Misa Tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Kembali selesai Headline News Pukul 7 waktu Indonesia Barat Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan sekarang waktunya kita Kang Ade Untuk mendengarkan juga pendapat dari pemisah Metro TV Kita saat ini sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Bekasi, Jawa Barat Ada Pak Ondo Silitongah Pak Ondo selamat pagi Selamat pagi Bung Deo selamat pagi Selamat pagi Pak Ade Selamat pagi Pak Ondo Bagaimana pendapat Anda produktif Pak Camudik? Silakan Pak Ondo Oke Pertama saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idur Fitri 1444 Idria Minal Aydin Wal Fahajin Minal Aydin Wal Fahajin Oke Energi positif harus terjadi Baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan Pasca Hari Kemenangan ini Itu harapan kita ya Kemudian etika positif Pasca Hari Kemenangan ini Harus benar-benar membuktikan kita Semakin kuat, semakin produktif Terutama para ASN Jangan terbawa arus berleha-leha di kampung halaman Lupa tugas atas tugas-tugas penggaranya Bagi ASN yang abai Saya mohon itu harus ada sanksi yang tegas Jangan ada damai secara kekeluargaan Atau dapat diselesaikan secara adat budaya Yang sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun Bagi banyak agenda ke depan Terutama menjelang tahun politik Semua itu harus membuktikan kesadaran anak bangsa Agar kita benar-benar Pasca Hari Kemenangan ini Bisa menciptakan segala hal Dalam hal positif Terutama dalam menjelang hari politik ini Kita harus tetap menjadi anak bangsa yang Percaya bahwa negara telah bertindak yang baik Untuk kita semua Demikian, terima kasih Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat Untuk pendapatan Anda Pak Selamat pagi Di belakang Pak Ondo ada pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur Ada Mas Dhani Mas Dhani selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Kang Ade Alawi Selamat pagi Mas Dhani Mohon maaf lahir dan batin Mohon maaf lahir batin Mas Dhani Bagaimana pendapat Anda Mas? Kita bisa produktif pacar mudik tidak ini? Mas Dhani Insya Allah bisa Kalau revolusi mental benar-benar terjadi Ini semata-mata masalah mental Bang Leo Jadi gak salah Di 10 tahun yang lalu Pak Jokowi sebelum jadi presiden Itu selalu menggaungkan narasi revolusi mental Karena Pak Jokowi memang paham betul Mental orang-orang Indonesia ini mental-mental karet gitu Pandai berkelit, pandai ngeles Pandai membenarkan atau mempermaklumkan perbuatannya Yang salah gitu ya Itu yang sebenarnya ini masalah mental Kalau masalah contoh dari toko-toko masyarakat Atau dari pejabat itu sudah gak kurang-kurang Bang Leo Dari zaman Pak Harto pun Dulu Pak Harto juga sudah menggaungkan gerakan disiplin nasional Kalau gak salah ya dulu Terus juga ada lagi Sebelumnya tuh Bang Ali Sadikin Toko yang sangat saya kagumi itu Gubernur DKI Jakarta itu kurang Kurang keras, kurang saklek Gimana memberikan contoh gitu loh Nah terus juga Pak Habibie sebagai menteri Pak Mari Muhammad dulu sebagai menteri juga Sangat lurus, sangat kenceng gitu loh Nah itu Dan juga Pak Jokowi sendiri tentunya Sebagai contoh yang sangat positif gitu loh Tapi memang Apa namanya Mental bangsa Indonesia sendiri pada umumnya Itu kayaknya masih belum Itu masih belum berubah gitu loh Masih suka menggampangkan permasalahan gitu loh Apa namanya Masalah Apa namanya Menggampangkan permasalahan Terus juga pintar ngeles Itu yang Kalau begitu Mas Dhani Bagaimana kita bisa Mengangkat Apa ya Etos Hidup Dari warga Netizen plus 62 kita ini Mas Dhani Karena Kalau kita melihat Misalnya negara-negara maju ya Jepang Korea Itu semangat kerja keras Kita tidak usah bilang negara Eropa lah Karena kita mungkin terlalu jauh dari mereka Itu semangat kerja keras itu Ditanamkan dari sejak Kita lahir gitu Sampai kemudian kita mati Lalu Indonesia berhenti di Kondisi seperti sekarang ini saja Bagaimana menurut Anda Mas Dhani Solusi satu-satunya ya Ada di bangsa Indonesia sendiri Ada di kita sendiri gitu loh Kita semua ini bangsa Indonesia gitu Mau berubah atau enggak gitu loh Karena itu tadi Contoh-contoh itu sudah gak kurang-kurang gitu Kita itu sudah Pernah ditempa oleh pemerintahan yang otoriter Yang diktator Sampai pemerintahan yang liberal kayak gini Yang pemerintahan yang bebas Penuh kebebasan Tapi ya Mental kita itu tetap aja Kayak gini-gini aja gitu loh Gampang banget Aturan Aturan itu ya Istilahnya kayak macan kertas aja gitu ya Nah itu Yang saya heran itu Orang Indonesia Kalau tinggal di luar negeri Itu disiplinnya minta ampun Iya Disiplinnya minta ampun Tapi kalau begitu di negara sendiri Kok seperti ini gitu ya Nah itu Sebenarnya Baik Baik Kita harus berbenah sendiri Kalau begitu Terima kasih untuk pendapat Anda Mas Dhani Di Malang Jawa Timur Selamat pagi mas Di belakang mas Dhani ada Pak John Veto Di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi Selamat pagi Bung Lio Selamat pagi Mas Adi Selamat pagi Pak John Silahkan Pak pendapat Anda Pak Iya Selamat pagi mas Dhani ada Sampai mempunyai Selamat Pantai Raya Idul Fitri 1 4 4 4 4 4 1 4 4 Fijiri Selamat Idul Fitri Pak John Mohon maaf lahir batin Mohon maaf lahir batin Ya jadi gini Jadi gini Perlum bif Pak Cezamudik ini Ini Bu Lio Kalau kita runut Berapa tahun kebelakangan Rotinitas Setiap tahun Melelonya ASN Yang Yang kulang Pasti ada saja Bisa saja boleh kita tengok Nanti tanggal 25-26 Banyak yang Tidak patuh Tidak patuh Boleh kita buktikannya Nanti akan banyak sidak-sidak Padahal pemerintah Sudah mengasih berapa hari Ini ada saja Alasannya Yang macam di jalan Yang bahan bakar bayar Dia mental Masyarakat kita Yang sudah begitu Entah bagaimana Format permulaan yang bisa mencari Solusinya itu Kita harus bangga juga dengan Teknik poli Bebaran ini tidak ada Dia pulang, tidak ada seorang pencuti Kita bangga juga dengan mereka-mereka Cuma ini ASN yang dikasih panjang Libur mana Balik ini Takkan produktif Yakin betul Kita buktikan Itu saja Baik Terima kasih Pak John Veto Di Batam Pulau Untuk pendapatan Selamat pagi Ini kalau kita lihat Kalau misalnya kita bicara Soal disiplin dulu ya Bagaimana Bukan hanya ASN tentunya Pegawai swasta juga Atau pengusaha Yang bekerja sendiri Itu kan harusnya Punya sikap mental Disiplin Tadi beberapa pemirsa Khususnya Mas Dhani Mengatakan Ini masalah mental nih Mental ini kan bukan Masalah 1 tahun 2 tahun 10 tahun 20 tahun Apakah kemudian memang benar Bahwa mental bangsa kita ini Mental Ada yang mengatakan Bangsa tempe Katanya begitu Kang Adik Tidak mau juga keras Tidak mau juga disiplin Sehingga akhirnya Di dalam mudik dan balik lebaran Ini pun terbawa-bawa juga Bagaimana Kang Adik Ya bangsa kita bisa menjadi Bangsa yang besar ya Bangsa yang besar Kalau kita lihat dari Perjuangan sejarah Kan juga Etos kerjanya bagus ya Etos perjuangannya sangat tinggi sekali Kemudian kalau kita lihat Misalnya pertumbuhan ekonomi 3 tahun terakhir ini kan 5% Nah pertumbuhan ekonomi juga ini kan Tidak lepas dari Bagaimana semangat bangsa kita Yang bekerja Bagaimana semangat kita Meskipun COVID Kita menjaga Pertumbuhan ekonomi Kita tetap bekerja Semaksimal mungkin Ini bukti bahwa Bangsa Indonesia bukan bangsa yang lemah Tapi kita bisa menjadi bangsa yang kuat Kita bisa menjadi bangsa yang bisa diatur Gas dan rem kemarin Masa COVID Ini kan luar biasa ya Orkestrasinya yang dilakukan oleh pemerintah Dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Dan ini outputnya membuktikan Bahwa pertumbuhan ekonomi kita bagus Artinya lew Bahwa kita Bisa menjadi bangsa yang Bisa menjadi bangsa yang besar Bisa menjadi bangsa yang besar Catatannya adalah Pertama harus ada aturan main yang jelas Ya rule of lawnya itu harus jelas Kemudian penegakan aturannya Nah penegakan aturannya ini Tidak boleh pandang mulu Tidak boleh kemudian Tajam ke bawah Kalau soal arus mudik dan balik ini Soal ketepatan waktunya Sebenarnya kan aturannya semua sudah jelas Tadi dikatakan juga oleh Mas Dini Bahwa yang paling penting adalah penegakan Jangan semua Kata Mas Dini dari Malang tadi Diselesaikan dalam tanda petik Atau kata Pak Ondo Secara kekeluargaan Atau secara adat Jadi hanya ditegur lisan Setelah itu ya sudah dimaklumi Kan tidak bisa begitu Nah itu saya kira silaturahmi yang Yang salah kaprah ya Jadi semangat lebaran memang Semangat silaturahmi ya Tetapi semangat silaturahmi ini kan Bagaimana kita sama-sama menjaga Relasi kehidupan yang lebih baik lagi ya Tetapi ketika dalam dunia kerja Maka yang terjadi adalah Bagaimana semuanya harus ikut aturan Harus ikut SOP Dalam bekerja Harus ikut berbagai ketenang-ketenang yang memang sudah disepakati bersama Nah ini yang saya kira juga Berbeda ya silaturahmi dalam konteks Bagaimana kita menjaga hubungan Habul Minanas gitu Tapi dalam dunia kerja ada aturan-aturan main yang harus disepakati Jadi kita tidak boleh lagi ada kompromi Untuk menjadi bangsa yang disiplin Maka penegakan aturan itu harus dilakukan Saya melihat bahwa energi positif dari mudik ini memang ada beberapa hal misalnya Semangat silaturahmi harus dijaga Dan ini juga modal sosial kita menjadi bangsa yang bersatu Saya membayangkan ini juga terjadi dalam lingkungan saya misalnya Ketika pertemuan lebaran kemarin Aspirasi politiknya macam-macam kan Ada yang mendukung si ini, si ini Tapi kemudian guyup gitu Sambil makan ketupat ngomongin politik juga Sambil makan ketupat seperti itu Nah ini kan juga bagus menurut saya gitu Jadi modal sosial ini Semangat bersatu bangsa ini Dengan semangat silaturahmi Harus dijadikan modal Bagaimana kita tahun politik ini bisa lebih tenang ya Bisa lebih sejuk Kemudian yang kedua adalah Orang mudik ini kan menyiapkan juga modal Untuk mendapatkan modal itu Mereka bekerja keras di Jakarta Di kota-kota besar gitu loh Untuk bekal mudik Ini kan juga semangat bekerja juga Harus muncul ya Untuk mudik Yang lain misalnya stamina Stamina harus sehat Nah ini kan juga gambaran bagaimana Semangat bekerja menjaga stamina Kemudian semangat silaturahmi Balik ke Jakarta Balik ke kota besar Ini harus tetap terjaga seperti itu Pertanyaan besar kita adalah Kang Ade Apa sih yang bisa membedakan Kita di tahun ini Untuk kemudian membawa Energi positif Yang kita dapat dari kampung halaman Tempat kita mudik Ke tempat-tempat kita bekerja Karena Kalau ternyata Misalnya Kalau soal disiplin tadi Itu tidak ada yang berubah Penerapannya Ya sama saja bohong ini Kang Ade Ketika kita bicara begini Jangan-jangan Berapa hari kemudian Hari Rabu ya Kalau untuk ASN Yang harus hadir Jangan-jangan nanti kita akan Lihat berita bahwa Masih banyak itu yang bolos Nah itu Apa yang membedakan Tahun ini dengan Tahun-tahun yang lalu Kang Ade Tahun ini dengan Tahun-tahun yang lalu Tahun ini Tantangannya sangat besar sekali ya Kalau kita lihat Misalnya Krisis global ini kan Masih Masih Bagaimana menjaga Kepertumbuhan ekonomi nasional Ini harus-harus muncul Kemudian yang lain Misalnya Untuk memacu Semuanya ini ya Penegakan aturan Harus betul-betul Dilaksanakan Seperti itu Kalau kita dengar tadi Beberapa pemirsa Mengatakan yang paling penting Adalah mental Bagaimana mental kita Untuk tetap produktif Setelah mudik lebaran Konkretnya seperti apa Kita akan bahas Di bagian berikut Kang Ade Dan saya tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Di Editorial Media Indonesia Dan kita ada Di bagian akhir Diskusi kita pagi ini Kang Ade Kalau saya berkaca Dari Kedisiplinan Para pemudik Yang menyeberang Merak Bakahuni Itu dikatakan Tahun ini itu Luar biasa berubah Tahun lalu Yang menggunakan Sistem daring Aplikasi untuk memesan tiket Itu hanya sekitar 20% Ini yang mengatakan Dirut ASDP ya Dan tahun ini itu Udah di atas 90% Hanya dalam waktu Satu tahun Bisa berubah Nah Kalau kita bicara Soal produktif Pasca mudik Ini kan artinya Kembali lagi Kesikap mental Disiplin kita Seperti apa Dan tadi Dikatakan oleh Siapa ya Beberapa pemirsa Dan juga pemirsa Ahli kita Kalau memang mau Pasti bisa Masalahnya sekarang Mungkin kita Oga-ogahan Antara mau dan tidak mau Bagaimana Supaya kita Benar-benar Konkrit Bisa produktif Pasca mudik Tahun ini Kita harus Apa namanya Harus lakukan Sesuatu yang memang Berbeda ya Dari tahun yang lalu Ketika tahun lalu Sanksinya Katakanlah A Kemudian naik Sanksinya B Jadi sanksi ini Saya kira juga Bisa bagian Dari Apa namanya Meningkatkan Sikap Disiplin Disiplin ASN Disiplin Karyawan Seperti itu Nah Tidak ada cara lain Selain selain aturan Yang lain juga Saya kira dalam sebuah Institusi juga Mesti diperhatikan Juga bagaimana Punish dan reward Punish dan reward Tidak harus berjalan Ketika kemudian Terjadi pelanggaran Maka hukumannya ini Ketika terjadi Kedisiplin yang bagus Maka insentifnya ini Jadi hal ini Saya kira juga Keseimbangan ini Ini mesti Bagian dari Sebuah sistem kerja Yang kemudian Sanksis saja Tetapi juga rewardnya Tidak ada Nah ini kan tidak adil Jadi kalau ini terbangun Kemudian juga Dilengkapi dengan Sebuah ekosistem yang bagus Lingkungan kerja yang produktif Contoh yang bagus Ini kan menjadi Sebuah satu kesatuan Yang memang bisa meningkatkan Kedisiplinan Bisa meningkatkan Produktivitas Kalau kita lihat kan Mudik dan balik ini Adalah ujung dari Satu bulan puasa Bulan suci Ramadan Bagaimana kita menahan diri Menahan hawa nafsu Untuk menjadi lebih baik Kembali ke fitrahnya Menjadi fitri Pertanyaannya Kang Ade Apakah kemudian Sikap semangat Yang kita dapat Di hari kemenangan Idul Fitri ini Benar-benar kita bisa bawa Setelah kita mudik Recharging Jiwa kita Itu benar-benar kita pakai Semangat positif itu Di tempat kerja sekarang Atau jangan-jangan Semangat positif itu Juga tertinggal Di kampung halaman Tempat kita mudik Dan kita kembali lagi Ke kondisi kita Sebelum bulan Ramadan Dan sebelum Idul Fitri Kang Ade Ya Sikap mental Ataupun juga nilai-nilai Ramadan Yang kita dapatkan kemarin Itu harus tetap terjaga Kalau dalam bahasanya Imam Besar Masjid Istikal Bahwa kesalahan dari Ramadan itu harus paripunna Paripunna dalam arti Saleh secara ritual Juga saleh secara sosial Jadi kalau misalnya Hanya saleh secara ritual Hanya ibadah saja Kemudian secara sosial juga Secara sosial Misalnya bermasalah Atau kacau Itu belum bisa dikatakan Orang yang takwa Jadi oleh karena itu Dua hal ini Saleh sosial Dan saleh secara ritual Harus dibawa ke tempat kerja Tapi ini juga tidak Serta-merta itu hadir Harus diciptakan sebuah lingkungan Yang memang mendukung Sikap apa namanya Sistem itu terjadi Ketakuan itu terjadi Dalam dunia kerja Seperti tadi kata Mas Dhani Orang Indonesia WNI itu Yang cenderung tidak disiplin Ketika keluar negeri Itu biasanya jadi disiplin Karena dipaksa Keadaan di sana Sistem di sana Walaupun nanti lucunya Setelah kembali ke Indonesia Suka lupa lagi itu Bagaimana memastikan Supaya kita tidak lupa Dengan hal-hal baik Di bulan suci Ramadan itu Seperti apa Kang Adik? Yang pertama adalah Ketika pas karamu Dan kita kembali Kepada dunia kerja Harus diciptakan Sistemnya itu Bagaimana sistemnya itu Tetap menjaga diri kita Untuk tetap Bekerja secara disiplin Kalau kita bicara Produktivitas Maka kita juga harus Melakukan evaluasi Harus kita evaluasi Sejauh mana Dengan sumber daya yang ada Ternyata outputnya sekian Jadi ini juga Mesti ada sebuah evaluasi Sehingga kita betul-betul Di tempat kita kerja Apakah karyawan itu Produktif atau tidak Dan mungkin juga Perlu dipikirkan Selain tadi kan kita Bicara soal disinsentif Hukuman, sanksi Untuk yang tidak disiplin Mungkin perlu juga Dipikirkan insentifnya Kalau untuk orang-orang Yang disiplin Saya kira harus seperti itu Meskipun memang Disiplin ini kan Merupakan sebuah kewajiban Memang seharusnya itu terjadi Tapi ketika misalnya Seorang karyawan Ataupun juga AS Yang kedisiplinannya Beyond gitu Lebih standar Ini saya kira Juga harus diapresiasi Apresiasi itu kan Tidak harus berbentuk Natura Atau uang atau yang lain ya Ketika kita apresiasi Dengan perkataan Itu juga sesuatu yang baik-baik Kita harapkan Kita benar-benar bisa produktif Pak Ciamudi Kang Ade Alawi Terima kasih Sudah di tempat ini Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Krisis global Bangsa Indonesia harus kembali bersiap Menjalani kerasnya hidup Sambil tetap menjaga kewarasan Pasca lebaran Saya Leon Samosi Berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Untuk pagi ini Terus jaga kesehatan Kewarasan Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.